Halo Sobat Dibang Sayang, pagi ini kita masih berada di University of Southampton, UK. Kita akan melanjutkan kampus tur kita. Kali ini kita akan melihat salah satu spot menarik di University of Southampton, yaitu Interchange. Interchange ini adalah semacam hal-tebis. Jadi hal-tebis ini ada di University. Biasanya dia mengangkut siswa, mahasiswa dari asrama, dari kampus-kampus yang lain. Jadi mengitari kampus, di berbagai lokasi, mungkin ada enam lokasi di Southampton. Jadi dia akan selalu mampir ke sini. Seperti contohnya bis ini, namanya UD-Link. U1C, UD-Link. Jadi UD-Link, U1C, berarti dia akan menuju ke City Center. Jadi C-nya itu Center. Oke, ini pelataran. Ini kita lihat. Jadi dia akan getem beberapa saat sambil menunggang, penumpang. Di U9C, ya. Oke, beratang. Di hal-tebis ini ramai kalau, karena ini masih pagi, masih sepi, ya. Mahasiswa untuk menunggu bis menuju ke lokasi yang akan mereka tuju. Apakah ke hall, misalnya pulang ke hall, atau mau ke kampus yang lain, ke City Center. Karena ada satu kampus di City Center yang dekat, apa namanya, dekat nok. Ya, di sini juga ada, apa namanya, informasi, ya, miss apa, jam berapa, sudah ada di sini. Biasalah lebih tepat waktu. Dan juga kalau lapor, misalnya kita juga ada ini, karena belum buka, misalnya buka jam 9. Ini masih jam 8 kurang, ini masih tutup. Jadi semacam, apa, toko jajanan. Jadi kalau sambil menunggu terlalu lama, apa namanya, ke hubis. Seperti dua orang ini, dua orang ini juga sedang menunggu bis. U6C, ya, oke, U6C. Di pendana-pendana pendatangan, bis, ya. Ya, ya. Itu U1A berarti ke airport, ya, yang belakang itu. Jadi belum ditentukan waktu mana, makanya dia, service itu U1C berarti ke City Center. Oke. Ya, inilah. Namanya interchange. Jadi memudahkan mahasiswa untuk naik bis, ya, dimana saja, kapan saja, jam berapa. Biasanya sekitar 15 menit. Tapi kalau hari libur, weekend, Sabtu, Minggu, biasanya sampai setengah jam sekali tunggu, ya. Karena karyatnya kita harus betul-betul disiplin, kapan kita mau kemana, jam berapa, itu harus betul-betul fix, sehingga kita tidak ditinggalkan bis. Oke, sahabat, dimana kesayang, tetap di Indonesia, jangan lupa kita tetap menjaga progres, kesehatan, karena COVID masih berada di seluruh kita. Ya, kita jumpa lagi di video yang lain. Bye.